Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Selishaaf, Santri Kelas Sadis, Kutab Ibn Abbas Klaten, ingin menyampaikan tips berkuasa di era digital. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan sharing bersama di Ibas KTV. Semoga semua upaya ini bernilai ibadah di hadapan Allah, Rabsemesta Alam, pemilik langit dan bumi. Ada sebuah ungkapan yang selalu saya ingat, hisap kita akan lebih lama daripada hisap orang-orang terdahulu. Karena mereka hidup di dunia saat mereka hidup, sedangkan kita hidup di dunia maya dan dunia nyata. Kita semua pasti tahu betapa dunia maya telah merubah semua dengan begitu cepatnya. Teknologi komunikasi berkembang dengan begitu pesatnya. Kita pun sebagai generasi awal yang akan segera menuju ke jenjang yang lebih tinggi, harus mampu beradaptasi dengan bijak. Kenapa saya katakan bijak? Karena kita harus mampu beradaptasi dengan cepat atas perkembangan yang ada. Namun, harus dalam jalur yang dituntunkan oleh agama yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman, bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan selalu menjadi momen yang dinanti oleh setelah umat muslim di dunia. Namun, di era digital seperti sekarang ini, tantangan dalam menjalankan ibadah puasa semakin banyak. Kita harus bijaksana dalam penggunaan gadget. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan berkuasa di era digital ini. Yang pertama, atur waktu penggunaannya agar kita tidak kehilangan waktu untuk beribadah. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi, kita bisa memilih aplikasi muslim yang bisa mendukung kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, manfaatkan sosmed untuk berbagi kebaikan. Yang keempat, jangan sampai terlena dengan dunia maya dan melupakan dunia nyata. Yang kelima, membuat jadwal selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, menentukan skala prioritas Ramadan. Demikian, teman-teman, beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan bijaksana dalam penggunaan gadget, terutama di bulan Ramadan. Sebelum saya akhiri sharing ini, saya ingin menitipkan kepada teman-teman, tidak terkecuali untuk diri saya pribadi. Yaitu, yang pertama, semaksimal mungkin menjauhi maksyat, semaksimal mungkin menjauhi dosa sekecil apapun, dan semaksimal mungkin sempurna dalam berubadah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang merugi, di mana kita tidak paham dengan kistimuan-kistimuan bulan Ramadan dan menyanyiakannya. Dan yang ketiga, kewajiban kita menahan haus dan lapar hanyalah 1%. Sedangkan 99% yang lainnya adalah menjaga hati dan jiwa untuk lebih dekat kepada Allah. Yang keempat, di bulan Ramadan selalu menjadi momen untuk melakukan mawas diri, intropeksi diri, dan memperbaiki diri. Sebagai penutup, saya mohon maaf atas hilaf yang pernah saya lakukan, baik berupa sikap, perkataan, maupun perbuatan yang selama ini ada dalam lingkungan kebersamaan dengan Ustaz-Ustazah dan teman-teman, terutama teman-teman yang ada di Ketak Ibn Abbas Kelaten. Jika ada kebaikan, datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.